Ya, meski mengalami penurunan laba, industri perbankan di tanah air pada tahun ini dipikirakan tetap stabil. Perbankan masih mengantongi margin bunga bersih yang besar dan bisa bersaing dengan perbankan di kawasan ASEAN. Industri perbankan tanah air menghadapi sejumlah tantangan besar pada tahun ini, diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi dan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia. Meskipun demikian, Kepala Ekonom Standar Chartered Bank Fauzi Isan memperkirakan kondisi perbankan masih relatif kuat. Hal itu disebabkan margin bunga bersih perbankan di Indonesia masih sekitar 4 hingga 5 persen, atau lebih tinggi dibandingkan perbankan di ASEAN yang hanya sekitar 1 hingga 2 persen. Kalaupun pertumbuhan laba perbankan turun atau laba perbankan itu sendiri berturun, net interest margin di Indonesia itu masih lebih tinggi dibanding di negara-negara tetangga. Seburuk-buruknya penciutan net interest margin di perbankan Indonesia, NIM perbankan Indonesia masih sekitar 4-5 persen. Tahun ini BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan hanya di kisaran 15 hingga 17 persen. Jauh dibawah pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya di atas 20 persen. Penurunan kredit dan laba perbankan diperkirakan terus berlanjut pada tahun depan, terutama jika pemerintah baru yang terpilih tidak segera menaikkan harga BBM, sehingga defisit APBN terus membengkak dan BI kembali menaikkan suku bunga acuan hingga ke level 8 persen. Dari Jakarta, Wahyu Jojo, TV One mengabarkan. Sementara itu terbankan di negara Myanmar,